Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, diantaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan kendaraan berbasis baterai. Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memasuki babak baru dalam wujudkan transformasi ekonomi. Kerja sama investasi yang saling menguntungkan terus diperkuat, diantaranya dengan Korea Selatan. Pada bulan November 2019, Presiden Joko Widodo dan Presiden Munjayin menyaksikan secara langsung penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Hyundai. Di bulan Maret 2022, pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia diresmikan dan kendaraan listrik buatan Indonesia diluncurkan. Nilai investasinya sebesar 1,22 miliar dolar dan menyerap 1.925 tenaga kerja lokal. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan beragam mineral kritis lainnya, Indonesia tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi dan mentargetkan memproduksi 600 ribu mobil listrik di tahun 2030. Hilirisasi sumber daya alam secara serius dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Gebrakan pertama dimulai dari nikel. Pada tanggal 18 Desember 2020, Kementerian Investasi BKPM dan LG Energy Solution menandatangani notak sepahaman dalam kerjasama proyek investasi industri di bidang sel baterai kendaraan listrik terintegrasi. Rencana investasinya senilai 9,8 miliar dolar Amerika. Di Indonesia itu kita mempunyai nikel terbesar di dunia, cadangan kita 20%. Nikel ini sebagai pintu masuk untuk selain menciptakan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas dengan upaya yang cukup, tapi ini juga adalah nilai bargaining posisi Indonesia di mata dunia. Kenapa? Karena ini menjadi komoditas kritikal dunia. Tahap pertama dimulai dengan pembangunan industri sel baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat yang merupakan kolaborasi Hyundai dan LG. Nilai investasi tahap pertama mencapai 1,2 miliar dolar dan tahap kedua sebesar 2 miliar dolar dengan penyerapan 2.800 tenaga kerja lokal secara keseluruhan. Setelah beroperasi, pabrik ini akan menjadi yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Ekosistem ini juga diperkuat dengan fasilitas produksi battery pack senilai 42,12 juta dolar Amerika. Kita harus punya perencanaan taktis, bukan perencanaan, tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis, punya strategi juga yang taktis, karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar, tapi strategi taktis. Realisasi investasi ketiga proyek ekosistem baterai dan kendaraan listrik ini sebesar 4,46 miliar dolar Amerika atau setara 71,36 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 4.849 tenaga kerja Indonesia. Ini merupakan salah satu fondasi yang diletakkan oleh Presiden Joko Widodo agar Indonesia terus berlari menuju Indonesia emas. Kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!